Guna untuk menstabilkan harga pangan, pemirsa pemerintah Cianjur menggelar gerakan pangan murah di sejumlah titik salah satunya di kantor Dinas Pertanian Cianjur. Warga pun antusias, rela antri demi mendapatkan beras murah dan sembako lainnya. Meski belum stabil seperti semula, terutama pada harga beras di Kabupaten Cianjur, pemerintah Kabupaten Cianjur dan Bulog Subdrive 3 menggelar gerakan pangan murah di depan kantor Dinas Pertanian Pangan dan Holti Kultura di Jalan Raya Bandung, km 1 Cianjur. Gerakan pangan ini disambut antusias masyarakat yang ingin berbelanja demi untuk mendapatkan pangan yang lebih murah dari harga biasa pada umumnya. Bahkan masyarakat rela antri berjam-jam demi untuk mendapatkan bahan pokok untuk sehari-hari. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, bahan pokok di pasaran masih mengalami kenaikan seperti halnya harga beras. Di pasar tradisional, harga beras medium bisa mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Di sini warga bisa membeli beras jenis medium hanya Rp10.000 per kilogram. Selain beras operasi pasar ini, menjual beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti daging ayam, telur ayam, gula pasir, terigu, dan yang lainnya. Tentunya dengan harga di bawah pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Cianjur. Sementara itu Kabupaten Cianjur menegaskan stok beras hingga menjelang lebaran nanti masih terbilang aman untuk stok beras jenis premium di gudang bulog mencapai 1.300 ton. Stok berapa banyak Pak? Untuk stok untuk atasnya bangsa diri ini ada sekitar 1.300 ton. Ini masih dinamis karena masih ada penerimaan dari pelabuhan patifan. Lebih banyak sekitar 1.300 ton. Pihak yang menghimbau kepada masyarakat tidak usah khawatir lagi yang belum kebagian untuk membeli di operasi pasar ini. Masyarakat Cianjur bisa membeli beras medium kini di kantor bulog Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV